Intro Oke teman-teman untuk aplikasi yang kalian perlukan hanya akin master saja jika kalian belum punya akin master yang versi pro kalian langsung aja download lewat link di deskripsi video ini sudah saya sediakan dan sebelum kita masuk ke video tutorialnya kalian sediain dulu bahan-bahan mentahan videonya yang akan kalian edit untuk contoh bahannya seperti ini ya Intro Intro Oke jika semua bahan atau mentang sudah kalian siapkan langsung aja kita masuk ke video tutorialnya Let's go Sub indo by broth3rmax Oke langsung aja kita masuk ke langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi kinemasternya lalu kalian buat project video baru dengan aspek rasio 16 banding 9 Kemudian kalian pilih media Lalu kalian masukkan mentahan video free fire yang udah kalian buat Oke seperti ini untuk contoh bahannya kalian masukkan dulu video dimana karakter kalian itu menggunakan set put atau polos ya Dan untuk bagian video yang kedua itu karakter kalian menggunakan set yang kalian gunakan atau set favorit kalian mungkin juga bisa ya Oke jika sudah seperti ini langsung aja kalian simpan aja Oke jika sudah tersimpan langsung aja kita kembali ke menu awal kinemasternya Oke jika kalian sudah balik ke menu awal kinemaster langsung aja kalian buat project video baru lagi dengan aspek rasio 1 banding 1 Lalu kalian pilih media Lalu kalian pilih media kemudian kalian masukkan video yang barusan kalian simpan Oke jika sudah dimasukkan langsung aja kalian klik videonya Lalu kalian pilih menu yang ini Kalian centang aja sama dengannya Kemudian kalian zoom aja di bagian videonya Kalian zoom aja kira-kira seperti ini ya Jika sudah kalian klik kembali Kemudian kalian pilih kontrol kecepatan Kalian ubah aja menjadi 0,5 Oke jika sudah kalian centang Langkah selanjutnya kalian perlebar dulu videonya Kalian perlebar aja seperti ini Oke jika sudah diperlebar langsung aja kalian geser Kalian geser aja ke bagian saat si karakternya menarik Gira-gera kalian geser aja kira-kira sampai di bagian Oke di bagian sini saat si tangan karakternya di samping kepala karakter Jika sudah kalian klik aja videonya Kemudian kalian klik icon gunting Lalu kalian pilih bagi di playhead Oke jika sudah kalian geser lagi Kalian cari di bagian video kedua Kalian geser aja Kira-kira sampai karakternya menarik seperti di video pertama tadi Oke di bagian sini Oke di bagian sini yaitu di bagian si tangan karakternya berada di samping kepala karakter Langsung aja kalian klik pangkas ke kiri playhead Oke jika sudah kalian centang aja Kita coba cek apakah udah pas Oke disini udah pas ya temen-temen Jika sudah pas langsung aja kalian geser ke bagian awal video Kemudian disini kalian masukkan semua foto yang udah kalian sediakan ya Foto yang foto set yang udah kalian sediakan Kalian klik aja lapisan Kemudian kalian pilih media Lalu kalian masukkan semua foto set yang udah kalian pangkas atau sediakan juga ya Kalian masukkan aja satu persatu Kemudian kalian atur aja posisinya dan ukurannya Kalian atur aja di bagian sini ya Untuk kepalanya di bagian sini Oke jika sudah kalian perpanjang aja Dotasi fotonya Kalian panjangkan sampai ke bagian sini ya Di bagian sebelum setnya berubah Oke di bagian sini Oke di bagian sini ya Kemudian kalian balik lagi ke awal video Lalu kalian masukkan lagi foto yang kedua Kalian atur ukuran Kemudian kalian atur ke bagian sini Oke jika sudah kalian panjangkan juga sama durasinya Seperti foto yang pertama tadi Oke jika sudah kalian kembali ke awal lagi Dan masukkan foto yang ketiga Kalian atur aja seperti foto yang pertama dan kedua Oke jika sudah kalian atur juga Oke jika sudah kalian atur juga durasinya Sama seperti foto yang pertama dan kedua Jika sudah kalian balik lagi ke awal video Lalu kalian masukkan foto yang keempat Kalian atur ukuran dan posisinya Lalu kalian berpanjang juga durasinya Pokoknya kalian samakan semua durasi fotonya ya Oke jika sudah kalian balik lagi ke awal video Lalu kalian masukkan foto yang terakhir Oke jika tempatnya nggak pas Kalian bisa atur aja untuk foto yang terakhir itu Di bagian sini juga nggak apa-apa ya Oke di bagian sini Kalian atur juga durasinya Oke di sini ya Dan jika semua foto sudah kalian masukkan Kalian cari aja Di bagian saat sih karakternya akan menarik ya Oke kira-kira di bagian sini ya Kalian klik aja salah satu fotonya Kemudian kalian pilih kunci animasi Lalu kalian klik tanda plus di sini Kemudian kalian geser ke akhir durasi fotonya Oke di sini kalian klik tanda plus Kemudian kalian geser fotonya ke arah karakter Seperti ini Nah seperti ini ya Jika sudah kalian centang Kalian buat aja animasi seperti barusan ke foto-foto lainnya Selamat menikmati Selamat menikmati Oke jika kalian sudah kasih semua animasi di bagian fotonya Kita akan cek dulu apakah sudah pas ya Oke di sini udah pas ya Tinggal kalian kasih back sound saja Kalian kasih back sound yang menurut kalian pas aja gitu ya Oke jika sudah dikasih back sound langsung aja kalian simpan saja videonya Oke teman teman mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini Jika kalian ingin request atau punya seran tutorial Langsung aja kalian comment di bawah Siapa tahu saya bisa membuatkan video tutorialnya Dan terima kasih buat kalian yang udah sempet-sempetin mampir ke channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak And see you the next tutorial And see you the next tutorial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!